Radio Republik of Indonesia Pro 1 RRI Tanjung Pinang Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia, tatanan kehidupan baru Pukul 6 waktu Indonesia Barat Dari Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang Dengan Warta Berita Daerah Sari Berita Masyarakat pertanyakan penyaluran BLT dan Sembako Saat Reses DPRD Kepri PLN akui program listrik masuk desa tahun 2019 Di Kepulauan Riau Terkendala Inilah Warta Berita Daerah Selengkapnya hari ini Rabu 15 Juli 2020 Bersama saya Syahrudin Aznam Informasi yang pertama pendengar Dua keluhan yang mendominasi masyarakat bertanya Saat anggota DPRD Kepri melakukan reses di kota Tanjung Pinang Yakni kapan BLT Cair dan apakah Sembako kembali diberikan Laporan selengkapnya bersama Erita Fitrah Insani Anggota DPRD Kepulauan Riau Rudi Cua mengatakan Masyarakat masih bertanya-tanya Apakah bantuan langsung tunai dari pemerintah pusat akan didapatkan Jika mendapatkannya Apa yang harus diurus agar bantuan tersebut diperoleh? Pertanyaan itu disampaikan kepada dirinya Saat melakukan reses di sejumlah tempat di kota Tanjung Pinang Dijelaskannya juga bahwa selama ini Masyarakat hanya mendengar dan juga mengetahui Akan berita pembagian bantuan langsung tunai tersebut melalui media Sehingga kepastian tersebut yang diharapkan dapat didengar Kapan akan direalisasikan Pertanyaan warga yang kita perhatikan turun Yang paling menanyakan adalah masalah bantuan BLT Tetap menanyakan bagaimana dengan janji pemerintah untuk bantuan BLT Kan warga yang tidak tahu ini pemerintah yang mana satu Yang dia tahu adalah ada janji yang digembar-gemburkan selama ini Akan dapat bantuan langsung tunai Nah sementara sampai hari ini bantuan langsung tunai ini belum ada Nah itu yang selalu dipetanya masyarakat Pak kapan ini turun? Kemana kami urus? Gimana kami urus? Malah itu mengalahkan semua pertanyaan Jadi betul-betul turun pertama adalah itu yang mereka tanyakan Selain bantuan tunai langsung Pertanyaan lainnya yang disampaikan masyarakat kota Tanjung Pinang kepada dirinya adalah Apakah sembako yang dibagikan beberapa bulannya lalu akan diperolehkan kembali? Kedua pertanyaan ini menurut dapil asal Tanjung Pinang ini Mendominan dari pertanyaan dan keluhan lainnya yang disampaikan kepadanya Permasalahan Pak apakah masih ada bantuan sembako lagi dari pemerintah? Kalau tidak ada bantuan langsung tunai Nah kelihatannya salah satu permasalahan yang paling merasakan ini adalah sektor ekonomi Kemampuan masyarakat, daya beli masyarakat turun Tentu dengan bantuan 2-3 tahun kemarin Saya kira itu masih belum bisa memenuhi kebutuhan Ataupun antisipasi kebutuhan masyarakat berapa waktu yang akan datang Kenapa? Kondisi ini belum pulih Artinya daya beli masyarakat juga turun Pemutaran uang juga di masyarakat juga turun Mengakibatkan daya beli masyarakat itu sangat rendah Mereka juga masih mengharapkan bahwa dalam tahap seperti ini masih dibantu Dengan harapan ini kita bisa melewati kondisi sulit ini bersama-sama Nah ini perlu menjadi perhatian pemerintah Termasuk menghidupkan kembali UKM kita Politisi Partai Hanura ini juga meminta Agar pertanyaan-pertanyaan ini dapat segera dijawab oleh kepala daerah yang berwenang Agar penantian dari masyarakat dapat segera berakhir jika hal tersebut benar adanya Reporter RRI Erita Fitra Insani melaporkan BLT Wali Kota Tanjung Pinang Rahma mengatakan Penyaluran bantuan langsung tunai BLT oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang Akan dibagikan setelah penyaluran bantuan sembako dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Pemerintah Kota Tanjung Pinang memastikan bahwa bantuan langsung tunai atau BLT tetap dibagikan kepada warga masyarakat yang terdampak COVID-19 Namun pembagiannya akan dilakukan setelah penyaluran bantuan sembako dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selesai dilaksanakan Demikian disampaikan BLT Wali Kota Tanjung Pinang Rahma di kantor Wali Kota Tanjung Pinang Senggarang Menurutnya untuk data penerima BLT sedang diverifikasi oleh dina sosial Kota Tanjung Pinang Setelah data lengkap dan sesuai aturan, BLT baru akan dibagikan Sementara untuk jumlah tetap 600 ribu per kepala keluarga dengan satu kali pembagian Penyaluran dilakukan secara transfer ke rekening masing-masing atau melalui kantor pos Rahma juga menjelaskan saat ini PM Kota Tanjung Pinang melalui kelurahan sedang fokus dalam memverifikasi dan memvalidasi data bantuan sembako dari PM Prof. Kepri Sehingga BLT belum bisa dibagikan dalam waktu dekat ini Bukan PM Kota Tanjung Pinang tidak mau atau enggan menyeluruhkan BLT BLT tersebut akan tetap diseluruhkan pertimbangan bahwa COVID masih ada di sekitar kita Maka pemerintah Kota Tanjung Pinang akan habis jika kita seluruhkan tanpa memikirkan hal terburuk terjadi Tentu nanti kami tidak bisa berbuat apa-apa Karena anggarannya sudah habis Justru strategi yang saya raksanakan saat ini itu merupakan bentuk pertimbangan yang matang Yang terhitungkan Kalau tingkat kepatuhan nanti ini menurun bisa saja yang menjadi kekhawatiran kita bisa menjadi kenyataan BLT Wali Kota Tanjung Pinang Rahma juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan informasi-informasi yang tidak benar terkait permasalahan penyaluran BLT Dirinya kembali memastikan bahwa BLT akan tetap diseluruhkan Namun akan diberikan pada waktu yang tepat dengan data yang lengkap setelah penyaluran sembako dari Pemprov Kepri Reporter Ario Wisnu, RRI Tanjung Pinang General Manager PLN wilayah Riau, Kepri Disperiansa mengatakan bahwa program listrik masuk desa 2019 yang terkendala Sehingga terhambat prosesnya ditargetkan akan siap tahun 2020 ini Kepastian tersebut dikatakannya saat beraudiensi dengan PLT Gubernur Kepri Isdianto di ruang kerja di Pulau Dompak kemarin Dijelaskan bahwa saat ini sedang berproses dan sebagian jaringan sudah terpasang Tinggal menunggu mesin Selain itu juga beberapa desa di pulau-pulau pun ada kendala Yakni mesin sudah siap tapi belum beroperasi 24 jam Karena operator yang kurang Untuk itu pihaknya akan menindak lanjuti hal ini Agar dilakukan penambahan personil Karena sistem operator yang biasa diterapkan adalah sistem sit waktu Sementara itu PLT Gubernur Kepulauan Riau Isdianto mengatakan Bahwa pemerintah siap membantu apa kesulitan PLN Asalkan masyarakat senang Terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar Yakni listrik Informasi berikutnya Di tengah pandemi coronavirus disis COVID-19 Kantor imigrasi kelas 2 Tanjung Uban Menyuguhkan terobosan baru untuk pelayanan pembuatan pasport bagi masyarakat Layanan pembuatan pasport ini di kantor imigrasi kelas 2 Tanjung Uban Yaitu program Easy Passport Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi kelas 2 Tanjung Uban Odi Permana menjelaskan Program Easy Passport ini merupakan layanan pengurusan pasport secara kolektif Menjangkau perkantoran, instansi pemerintah, komunitas, perumahan, perguruan tinggi, sekolah, dan sebagainya Petugas akan mendatangi langsung untuk melakukan foto dan wawancara di lokasi yang telah ditentukan Meski demikian, petugas maupun pemohon harus tetap memperhatikan protokol kesehatan Adapun teknis pelayanan tersebut cukup dengan mengajukan permohonan ke kantor imigrasi kelas 2 Tanjung Uban Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Pinang siap melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih Dalam rangka mensukseskan Pilkada 2020 Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau Agenda kegiatan pencocokan dan penelitian atau coklit oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih atau PPDP KPU Kota Tanjung Pinang mulai dilaksanakan hari ini Rabu 15 Juli hingga 13 Agustus 2020 Komisioner KPU Kota Tanjung Pinang Muhammad Hafiz Diwa Prayoga meminta kepada masyarakat Untuk menerima bila mana ada petugas PPDP yang datang ke rumah-rumah warga untuk melakukan coklit Sebab petugas sudah dipastikan steril dan dilengkapi dengan alat pelindung diri Sesuai protokol kesehatan COVID-19 dan sudah direpit tes sebelum bertugas Hafiz juga berharap kepada para petugas pemutakhiran data pemilih Dalam satu kelurahan tetap terus berkoordinasi dan berkomunikasi saat bertugas di lapangan Sehingga dapat saling bertukar informasi daftar pemilih Coklit inilah menjadi barometer semakin baik petugas PPDP dalam mencoklit itu semakin bagus juga hasil data pemilih yang diberikan kepada masyarakat Tentunya prinsip-prinsip penyusunan data ini adalah mutakhir, kemudian akurat, kemudian transparan Nah itu yang penting bagi kami selama penyelenggara dalam menghadirkan daftar pemilih Mohd Hafiz Diwa Prayoga menambahkan petugas pemutakhiran data pemilih juga mengembang tugas yang sangat penting Yaitu melayani hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya Oleh karena itu pekerjaan yang sangat penting ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab Nah hal-hal yang paling penting dalam pencoklitan ini adalah mereka harus mendata pemilih yang sudah terdaftar di POM AKWK Kemudian mendata pemilih yang sudah TMS atau yang sudah tidak memenuhi syarat yang seperti meninggal Kemudian sipil menjadi TNI Polri, kemudian pemilih disabilitas, pemilih pindahan, pemilih pemula yang berusaha 17 tahun Nah itu mereka data Komisioner KPU Kota Tawing Pinang, Mohd Hafiz Diwa Prayoga berharap panitia pemutakhiran data pemilih Tetap memperhatikan efektivitas waktu sesuai deadline yang sudah ditentukan oleh KPU Melakukan evaluasi dan rekap data dengan PPS agar daftar pemilih benar-benar akurat dan terjaga dengan baik Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang Bawaslu Lingga akan melakukan pengawasan melekat pada coklit data pemilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Zamroni mengatakan daftar pemilih yang berkualitas menjadi salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan pemilihan yang demokratis Hal ini akan berpengaruh pada hak warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Lingga siap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pencocokan dan penelitian coklit Data daftar pemilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga tahun 2020 Ketua Bawaslu Lingga Zamroni mengatakan pengawas juga harus memastikan bahwa petugas pemutakhiran data pemilih PPDP Harus mendatangi langsung rumah pemilih sehingga semua masyarakat yang telah memenuhi syarat terdaftar namanya sebagai pemilih dalam daftar pemilih Kita akan lakukan pengawasan apabila memang ditemukan pelanggaran dan sebagainya kita akan tindak sesuai prosedur Sampai juga nanti ada masyarakat yang sudah meninggal masih masuk dalam daftar pemilih itu kan gak boleh juga Kita lakukan pengawasan melakat dengan teman-teman pengawas desa maupun pengawas kecamatan Zamroni menyebutkan sementara bagi masyarakat yang sudah tidak lagi memenuhi syarat atau TMS Seperti orang yang sudah meninggal TNI Polri sebagai pemilih dipastikan tidak lagi terdaftar namanya pada daftar pemilih Pengawasan terhadap pelaksanaan pencocokan dan penelitian ini sangat penting Karena dari situlah dapat muncul permasalahan berkaitan dengan data Zamroni juga mengatakan daftar pemilih yang berkualitas menjadi salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan pemilihan yang demokratis Hal ini akan berpengaruh pada hak warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih Zamroni juga berharap pelaksanaan pilkada 2020 pada setiap tahapannya dapat berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan damai Reporter Rizpan Badrian, RRI Tanjung Pinang Tim Subgugus Tugas Percepatan Pengenanganan COVID-19 Wilayah 2 Bintan Kembali melakukan penyemprotan cairan desinfektan selasa siang Penyemprotan ini dilakukan di sejumlah fasilitas umum di Kecamatan Tulup Bintan, Bintan Kepulauan Riau Kepala UPTD Damkarto Apaya Nurwendi mengatakan daerah menjadi sasaran penyemprotan desinfektan Antara lain Desa Bintan Bekapur, Desa Poyotomo, Kampung Sekuning, Sekolah Dasar Simpang Lome, Kilometer 24, dan Pusat Pemerintah Kabupaten Bintan di Bintan Buyu Penyemprotan cairan desinfektan ini diharapkan mampu mengurangi dan mencegah risiko penyebaran penularan virus corona Di samping melakukan penyemprotan cairan, tim sub-satgas juga menghimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan Seperti menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan pakai sabun Penyemprotan cairan desinfektan tersebut melibatkan Polores Bintan, Satpul PP Bintan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bintan, dan juga Damkarto Apaya Baik, pendengar dimanapun berada, untuk selanjutnya kita akan simak update COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau Bersama Dr. Andrus Zul Henry, MSI, Humas Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau Bismillahirrahmanirrahim Perkembangan kasus COVID-19 Saudara-saudaraku tercinta, pada hari ini terdapat penambahan konfirmasi kasus positif COVID-19 sebanyak 5 orang Di Kota Batam, yang saat ini menjalani karantina di rumah sakit COVID-19 Galang, Batam Yakni Satu, pasien nomor 301, atas nama Tuan APO, berusia 28 tahun Dua, pasien nomor 302, atas nama Tuan MA, berusia 43 tahun Tiga, pasien nomor 303, atas nama Tuan MO, berusia 28 tahun Empat, pasien nomor 304, atas nama TNAT, berusia 37 tahun Lima, pasien 305, atas nama TNARL, berusia 19 tahun Selanjutnya, Alhamdulillah, pada hari ini pula terdapat penambahan pada pasien sembuh COVID-19 sebanyak 1 orang Di Kota Tanjung Pinang, yaitu pasien nomor 62, atas nama TNAN, berusia 12 tahun Yang berasal dari kluster Sungai Ladi Tanjung Pinang Kumulatif data perkembangan COVID-19 Pada hari ini, jumlah total tetap 37 Ada 37, ada penambahan 5 orang Kumulatif jumlah kasus Kumulatif aktif, kasus aktif 28 orang Bertambah 4 orang Yang meninggal tetap Sembuh 1 orang Persentase Kumulatif data perkembangan COVID-19 Kasus aktif 8,3% Meninggal 4,7% Sembuh 86,9% Sumber data Tentang zona Batam Orang Tanjung Pinang Sudah kuning Bintan Dan Karimun Dan Karimun kuning Lingga Natuna Anambas Kuning Sumber Peta risiko Dari COVID-19 Jakarta Informasi Sumber data Lokasi Perawatan Dan karantina Pasien COVID-19 Satu Kota Tanjung Pinang Total 2 orang Rincian 2 orang Karantina rumah sakit Singgah rumah sakit Raja Ahmad Tabib 2 Kota Batam Total 26 orang Rincian 26 orang Karantina rumah sakit COVID-19 Galang Agenda gugus tugas COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau Satu PLT Gubernur Kepulauan Riau Didampingi oleh Sekretaris Daerah Kepala OPD Menerima Kortesi KOL Atau Sisi Dari Panglima Kogap Wilhan Satu Beserta Jajaran Dilanjutkan Dengan diskusi Terkait Perkembangan Penanganan COVID-19 Di Provinsi Kepulauan Riau Di kantor Gubernur Kepulauan Riau Dompak Dua Dialog Sekretaris Daerah Terkait COVID-19 Dengan Insan Pers Di Kota Tanjung Pinang Tiga Tim Bersatu Lawan COVID-19 Melaksanakan Webinar Penyuluhan Tentang Cara-cara Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di lingkungan Pendidikan SMA Negeri 12 Batam Dua Tim Bersatu Lawan COVID-19 Melakukan Kegiatan Pembagian Masker Sebanyak 500 pieces Sekaligus Memberikan Penyuluhan Tentang Kesehatan Agar Masyarakat Memahami Tentang Pencegahan Penyebaran Pirus COVID-19 Di wilayah Mega Legenda Masjid Jabal Arapah Dan Organisasi DPD Persatuan Pemuda Indragiri Hilir Di Kota Batam Tiga Tim Tim Bersatu Lawan COVID-19 Melakukan Kunjungan Dan Monitoring Di Kampung Tangguh Marbella Batam Center Serta Memberikan Bantuan Hand Sanitizer Dan Masker Untuk Masyarakat Sekitar Marbella Batam Center Empat Tim Reaksi Cepat BPBD Provinsi Kepulauan Riau Melakukan Kegiatan Penyemprotan Cairan Dispiktan Di Masjid Agung Al-Hikmah Tanjung Pinang Saudara-saudaraku Tercinta Sebagaimana Telah Disampaikan Sebelumnya Bahwasannya Salah satu Kunci Penjagaan COVID-19 Yang ini Adalah Melalui Pelaksanaan Protokol Kesehatan Dengan Mencuci Tangan Menggunakan Air Mengalir Penggunaan Masker Dan Jaga Jarak Saat Beraktifitas Di Luar rumah Serta Meningkatkan Imunitas Tubuh Masing-masing Secara Usus Mencemati Kondisi Cuaca Beberapa Hari Terakhir Dengan Intensitas Hujan Yang cukup Tinggi Kami Menghimbau Kepada Masyarakat Untuk dapat Menjaga Imunitas Serta Daya Tahan Tubuh Melalui Asupan Makanan Yang Bergizi Serta Dapat Tetap Berolahraga Yang Dilakukan Secara Mandiri Di Kediaman Masing-masing Semoga Dalam Konsistensi Kita Dalam Melakukan Upaya-upaya Secara Mandiri Melalui Hal-hal Kecil Dapat Bermanfaat Bagi Kita Diri Kita Maupun Bagi Orang Lain Di Sekitar Kita Sehingga Penyebaran COVID-19 Ini Dapat Kita Putus Tidak Lupa Kami Ajak Kita Semua Untuk Tetap Berdoa Serta Meningkatkan Ibadah Kita Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Dengan Harapan Yang Maha Kuasa Segera Mengangkat Ujian Dan Jawaban Ini Sehingga Kita Semua Dapat Kembali Dalam Kehidupan Yang Benar-benar Normal Seperti Sediakala Demikian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pendengar Dimanapun Berada Sebelum kami Akhiri Warta Berita Untuk Pagi Hari Ini Kembali Kami Sampaikan Sari Berita Masyarakat Pertanyakan Penyaluran BLT Dan Sembako Saat Reses DPRD Kapri PLN Akui Program Listrik Masuk Desa Tahun 2019 Di Kepulauan Riau Terkendala Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang Saya Syah Duna Senam Mewakili Kerabat Kerja Yang Bertugas Selam Mengucapkan Selamat Pagi Sampai Jumpa Di Tepang